Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah ketika dasar ya dan pada sesi ini, part bergen keduanya lah ya tepatnya kita akan lanjutkan pembahasan mengenai 7.2 yakni integral parsial nah selain teknik substitusi, untuk menghitung atau menyelesaikan integral satu fungsi kita juga bisa menyelesaikannya dengan teknik peintegralan parsial bagaimana teknik tersebut? coba diingat kembali ya, turunan dari perkalian dua fungsi oke, bentar ya nah disini kita bisa lihat ya, ada perkalian U dengan V dulu kalau misalnya kita mau menurunkan dua fungsi ini kita mencarinya dengan rumus turunan kali ya U aksen V ditambah V aksen U nah kemudian dari sini, suku yang pertama di ruas kanan ini kita pindah ke kiri dan, bukan ya, bukan, 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 salah jadi lebih tepatnya itu, suku pertama dari ruas kanan ini kita buat dia berdiri sendiri seperti ini, otomatis yang ini pindah ke, menjadi satu ruas dengan yang ini nih nah bentuknya jadinya seperti ini oke, nah dari sini kita bisa mengintegralkan kedua ruas ya, jadinya seperti ini nih, diintegralkan keduanya nah dari sini kita akan mendapatkan bahwa integral dari U aksen V aksen DX itu sama dengan, nah integral turunan ya fungsi turunan diintegralkan itu sama dengan fungsi itu sendiri yaitu UV gitu, kemudian dikurang integral dari suku yang terakhirnya nah, bentuk inilah yang disebut dengan teknik pengintegralan dengan cara parsial jadi, kalau kita mengintegralkan fungsi yang bisa kita bentuk menjadi seperti ini ya UV aksen DX nah, nanti untuk mencari integralnya kita bisa menggunakan formula seperti ini seperti itu ya nah, jadi sebenarnya cara mencari integral apa? teknik integral parsial ini kita bisa gunakan pada integral tak tentu dan juga integral tentu seperti itu nah, kalau integral tak tentu, ciri khasnya itu dia tidak punya batas ya pada tanda integralnya sedangkan pada integral tentu, itu dia punya batas tinggal ditambahkan saja batasnya itu saja bedanya ya nah, ya cukup diingat atau diketahui yang ini nih, formulanya jadi, misal kita diberikan sebuah fungsi nah, langkah pertamanya adalah kita harus buat fungsi itu jadi gini, kalau kita dikasih fungsi ya disuruh menyelesaikan sebuah pengintegralan sebuah fungsi seperti itu nah, kalau misalnya cara substitusi sudah tidak mempan lagi atau tidak berhasil lagi, tidak bekerja lagi ya pada si fungsi tersebut nah, kita bisa coba dengan menggunakan cara parsial atau dengan pengintegral parsial nah, syaratnya kita harus membuat fungsi itu bisa berbentuk UDV seperti itu ya oke, lebih jelasnya mari kita bahas nih ada 6 contoh oke, nah kita bahas contoh pertama disini ada perkalian fungsi T dengan atau ibaratnya itu T dikali akar T tambah 1 nah, coba bisa kalau misalnya, oke, cara biasa seperti itu cara biasa itu, ya apakah ini sudah memenuhi bentuk baku? nah, kita cek ya bentuk baku penuhikah? tidak ya sekarang, apakah dia bisa kita selesaikan dengan substitusi? bagaimana cara menceknya? nah, kita bisa pilih ya mana yang mau kita jadikan U seperti itu kalau misalnya yang ini kita jadikan U berarti DU-nya nanti 1 nah, ini akan jadi ya sudah, cek aja ya dengan cara substitusi misalnya U-nya adalah T misalnya atau boleh T plus 1 yang di dalam akar ini juga boleh nah, jadi DU-nya apa nanti? 1 DT, ya kan? nah, kalau kita ganti ke fungsinya fungsinya itu akan menjadi integral nah, yang T-nya ini tetap kan ya T akar dari U nah, DT-nya itu DU nah, jadi T-nya ini gak ada yang bisa diganti gitu T, DT ini kita gak bisa ganti jadi apapun seperti itu ya nah, makanya dia gak bekerja kalau menggunakan teknik substitusi maupun kalau misalnya kita ganti yang U-nya itu T nah, nanti kita substitusi ke fungsinya ini kan jadi U, ya akar U tambah 1 DU sama lagi kan dengan bentuk fungsinya yang sebelumnya jadi tidak menyelesaikan masalah seperti itu nah, ketika kita sudah buntu ya di jalan seperti ini tidak bekerja lagi dengan teknik substitusi nah, kita bisa cek atau coba dengan cara parsial nah, apa syarat parsial tadi? nah, si fungsi kita itu atau bentuknya itu harus memenuhi U, D, V ya, ingat ya U, D, V nah, sekarang ada dua komponen siapa yang U, siapa yang D, V seperti itu nah, untuk penentuan U dan D, V ini sebenarnya tidak ada bentuk mutlaknya ya tapi biasanya untuk yang U dia itu fungsi-fungsi yang mudah diturunkan ya fungsi yang mudah diturunkan sedangkan untuk yang D, V yang kita pilih untuk D, V-nya itu adalah fungsi yang mudah diintegralkan diintegralkan atau yang U-nya itu bisa juga fungsi yang paling sederhana dan yang D, V-nya ini adalah fungsi yang tergolong rumit seperti itu ya, sebenarnya rumit atau sederhananya itu relatif ya nah, makanya disini yang paling menjadi apa ya namanya paling penting itu adalah latihan soal supaya nanti dengan banyak dan seringnya kita latihan soal kita bisa tahu dan bisa punya insting sendiri O ini D, V ini U seperti itu ya oke kita lanjutkan saja soal menyelesaikannya ya saya bisa sebentar kalau disini kayaknya gak cukup ya tapi coba aja dulu ya oke misal disini kita pilih yang U-nya itu ya ditulis ulang aja nah, kita pilih disini U-nya itu yang fungsi yang paling sederhana atau yang mudah diturunkan jadi kita punya dua komponen ya ada T kemudian ada yang bentuk akarnya gitu nah, kita pilih yang sederhana disini T ya nah, yaudah berarti ini T kemudian kita cari turunannya nah, turunan dari T itu ya DT ya karena turunannya kan satu yaitu satu DT seperti itu nah, kemudian kita tentukan DV jangan lupa ya DV itu berarti ya ada DT-nya di belakang nah, kalau T-nya sudah diambil sebagai U maka sisanya ya masuk DT-DT-nya itu ya sampai DT-nya ini juga menjadi DV yakni akar dari T ditambah satu DT nah, kalau tadi untuk yang U kita turunkan ya kalau yang untuk DV itu kita integralkan nah oke, ini integralkan ya kedua ruas nah, hasilnya oke, kita cari dulu ya nah, berarti DV diintegralkan itu hasilnya V nah integral dari akar ya ini bisa kita pakai substitusi ya nah misal disini anggap saja yang T ditambah satu ini adalah U ya nah, kalau misalnya kita menggunakan substitusi itu boleh ya kita tidak tulis detailnya gitu kita anggap aja di kepala kita kalau T plus satu itu U gitu nah, yaudah berarti disini sama dengan integral T plus satunya pangkat setengah nah jadi jadi disini kita bisa mengintegralkan satu per ya satu ditambah setengah tiga per dua nah kemudian untuk yang ini kan U ya berarti T ditambah satu pangkatnya ditambah satu berarti tiga per dua udah kemudian kenapa ini bisa langsung karena si T nya ini kita gak banyak efisien dan pangkatnya cuma satu kalau mau mencek apakah ini benar integranya atau tidak dengan cara substitusi silahkan ya dicoba oke jadi pada akhirnya V nya A2 per T ditambah satu pangkat tiga per untuk V nya ini tidak perlu ditambah C karena kita cuma perlu tahu apa fungsi bentuk fungsinya saja gitu ya oke sudah diperoleh semua komponen-komponennya nah kita sambung sini aja ya oke nah kita bisa langsung masukkan ke formula parsial nah kita punya tadi bahwa U DV nya itu sama dengan UV dikurang integral V DU nah kita sudah punya ya komponennya semuanya bisa ditingkari ini U nya ini DU nya ini V ini DV nah ini DV nya tadi ya oke bisa ditulis disini integral oke langsung aja ya nah U nya apa U nya adalah T kemudian V nya apa V nya adalah 2 per 3 T plus 1 gitu ya boleh dikurung 2 per 3 T plus 1 dipangkat 3 per 2 dikurung lagi dikurang integral V V nya apa tadi ya tulis lagi 2 per 3 T plus 1 3 per 2 DU nya apa DU nya adalah DT nah gini nah kita sudah punya disini fungsi yang apa suku pertamanya sudah berupa fungsi ya sedangkan suku keduanya masih terikat di dalam integral nah berarti ini harus kita selesaikan lagi nah namun disini bentuknya sudah menyerupai bentuk ya kita bisa ubah ini ke bentuk baku gitu nah jadi kita coba ya menyelesaikan untuk yang suku yang ini suku yang ini ya yang dikasih bintang oke oh ini jelek banget bintangnya oke disini saya pakai warna yang berbeda aja ya supaya bisa kelihatan oke kita pakai biru aja ya ini yang kita cari ya nah integral dari 2 per 3 T tambah 1 3 per 2 DT nah kalau mau langsung juga boleh kenapa karena T nya disini kan pangkat 1 dan koefisiennya 1 ya jadi tidak akan mempengaruhi karena oke pakai substitusi aja ya supaya kelihatan ini kan U sama dengan T plus 1 jadi DU sama dengan DT nah yaudah sesuai dengan cara substitusi sebelumnya berarti ini adalah integral 2 per 3 yaudah U pangkat 3 per 2 nah DT nya ini kita ganti jadi DU ya nah DU nah sehingga kita bisa selesaikan karena sudah memenuhi bentuk umum 2 per 3 1 per nah pangkatnya 3 per 2 ditambah 1 nah kemudian U nya 3 per 2 ditambah 1 tambah C nah jadi ini adalah 2 per 3 jadi 2 per 5 ya U nya berapa U nya diganti ke fungsi T tadi fungsi T tadi adalah maksudnya yang ini nih ini T ditambah 1 pangkat 5 per 2 ditambah C nah C nya ini gak perlu juga sebenarnya perlu sih yaudah sorry boleh karena ini udah hasil akhir ya oke maaf ya saya salah sebut tadi oke kita selesaikan ini adalah 4 per 15 pangkat 5 per 2 ditambah nah ini yang ini ya saya lingkari pakai warna yang lain lagi nah apa hasil yang ini kita ganti ke sini nah jadilah integral dari fungsi kita tadi yang ini ya yang ini itu adalah oke saya harus tulis dimana lagi ya kayaknya kurang oke oke dimana ya disini aja ya oke disini aja jadi integral dari T kali A itu ditambah T DT itu sama dengan nah tulis yang ini T per eh dikali 2 per 3 T plus 1 pangkat 3 per 2 ya dikurang nah hasil yang ini tadi yang ini ya 4 per 15 T plus 1 pangkat 5 per 2 ditambah C nah ini dia seperti itu ya kira-kira nah oke cukup bisa lah ya semoga bisa dimengerti ya untuk soal nomor 1 sekarang untuk soal nomor 2 saya keatakan saja ya oh gak bisa diapus lagi nih oke semoga aja muat ya disini nah pertama sekali ya Pak nah kita tahu bahwa len X ini tidak bisa ya kita integralkan maksudnya tidak ada bentuk bakunya seperti itu nah kalau kita mau ganti juga gak akan bekerja juga ya teknik substitusi karena mau kita ganti apa U apa mau kita jadikan apa turun apa mau kita ganti pun dia dengan U sama dengan ya tetap gak gak bisa seperti itu nah jadi disini kita akan gunakan teknik parsial nah kita cek disini siapa yang akan jadi U siapa yang akan jadi DV oke kita sebenarnya kan tadi yang U nya itu oke disini aja U itu kan fungsi yang ini ya fungsi yang apa rumit seperti itu eh sorry fungsi yang sederhana nah tapi kan disini permasalahnya kita cuman punya len gitu aja ya terus ada DX gitu nah DX ini termasuk juga ya nah kalau misalnya kita jadikan len sebagai DV ya nah dia tetap gak bisa diintegralkan nah makanya disini len itu akan kita ganti menjadi U nah dia yang menjadi U kenapa? karena dia bisa diturunkan tapi gak bisa diintegralkan makanya ada dua kriteria tadi ya bisa diturunkan bisa diintegralkan tadi oke turunannya apa? turunannya adalah seper X nah sekarang berarti DV nya apa? nah DV nya yang ini nih yang DX tadi nah kita mau cari V berarti kita integralkan kedua ruasnya jadilah V nya itu X ya sudah sekarang kita bisa langsung ganti bahwa integral len X DX itu kita bisa misalkan dengan integral U DV ya dimana U nya tadi yang ini V nya yang ini ya DV nya yang ini maksud saya nah kemudian kita bisa langsung substitusi ke formulanya formulanya tadi sudah ditulis ya yang ini berarti UV dikurang integral V DU nah kita bisa ganti langsung U nya tadi adalah len X V nya adalah X ya berarti ini len X nya itu len X nya ini punyanya si len nah disini ada pengali X seperti itu ya jadi jangan jangan dijadikan len X kuadrat nanti gak boleh dikurang integral dari V V nya X ya DU nya adalah ini nih oke disini ada DX ya saya ketinggalan nah berarti disini adalah 1 per X DX nah oke ini udah jadi fungsi tapi ini masih terikat di integral ini yang kita selesaikan dulu cara menyelesaikannya gimana yaudah integralkan aja seperti biasa oke X nya ditarik apa ditulis di depan aja ya supaya gak apa membingungkan oke nah yang ini integral nah X dikali super X ini 1 ya DX nah ini udah bentuk baku ya karena 1 ini konstanta sehingga kita bisa tulis X len X dikurang nah integral dari 1 ya X ya jangan lupa ditambah C oke bisa ya oke jadi inilah hasil integral dari len X DX oke silahkan ditulis ulang saja ya kalau mau latihan karena disini kayaknya muradur sekali tulisannya oke untuk soal ketiga nah ini juga kita mau gunakan substitusi ya jelas ini gak masuk gak ada bentuk bakunya kemudian untuk diselesaikan dengan substitusi juga gak menyelesaikan masalah ya karena kalau misal kita ambil U nya sama dengan 2X ya DU nya adalah 2DX nah ini kan X yang disini nanti gak ada pasangan ya X DX kita gak bisa ganti gitu karena disini hanya 2DX seperti itu makanya disini kita coba pakai parsial nah untuk parsial kita harus menentukan siapa DU siapa U siapa DV kembali lagi yang bukan rumit sebenarnya ya tapi fungsinya yang gak sederhana atau ya ini trigono ya nah ini yang kita jadikan DV yang X ini yang kita jadikan sebagai U nah bisa ditulis lagi U sama dengan X sehingga DU nya adalah DX ya oke turunan X satu ya jadi satu DX yaudah DX aja kemudian D sin 2X sebentar DV nya adalah sin 2X DX jangan lupa ya untuk DV itu selalu dibawa DX nya nah untuk mencari V kita integralkan kedua ruas nah ini kita kerjakan dengan substitusi lagi nih tapi kalau kalian mau langsung maksudnya dalam kepala aja ya bahwa yang kita yang kita apa ganti itu adalah yang 2X ya gak apa-apa gitu balik lagi lihat ya yang ini itu sebenarnya pengerjaan untuk substitusi nih jadi U yang disini itu bukan U yang di atas tadi gitu jadi jangan dicampur apa ya karena pemisahlannya sama-sama U tapi sebenarnya U yang U sama dengan T plus 1 disini itu ya pengerjaan untuk cari substitusi apa untuk menyelesaikan integral suku terakhir tadi seperti itu oke nah jadi kalau mau menyelesaikan integral sin 2X dx karena dia belum ada bentuk pakunya yang kita tahu kan hanya integral sin x ya integral sin x dx itu adalah min cos x tambah C ya kan nah kalau disininya 2X gimana yaudah berarti kita bisa misalkan 2X nya itu dengan U nah yang U nya ini bukan U yang yang tadi gitu maksud saya gitu bukan U yang ini atau kalian kalau bingung boleh nih ini dimisalkan dengan P juga boleh nah kemudian DP nya adalah 2 dx seperti itu nah oke yang namanya institusi gak harus ya variable nya itu U boleh X kan saya udah bilang ya di video sebelumnya nah lalu dari sini kita bisa cari nih integral dari sin 2X dx itu sama dengan integrasi P nah dp nya sama dengan oke dx tadi sama dengan dari sini kita bisa peroleh dx adalah dp per 2 ya nah sehingga kita bisa tulis dp per 2 oke disini setengahnya yang ini saya tarik ke depan ya sehingga yang sisanya integral sin p dp dan ini bisa ditulis setengah integral sin p dp itu tadi adalah negatif cos p nah negatifnya boleh ditulis di depan nah sehingga negatif 1 per 2 cos p dan ini t nya bisa diganti tadi apa yakni 2x nah gitu oke ya nah sebenarnya ya untuk trigonometri untuk trigonometri itu kalau misalnya kalian punya sin atau cos kalau disini kan sin ya sin dari ax integral sin ax dx nah ini misalnya kita langsung tulis aja sama dengan 1 per a negatif 1 per a cos ax gitu tambah c nah ini seperti ini ya oke jadi nanti untuk ke depannya kalau misalnya dia cos yaudah ikutin aja format seperti ini nah formatnya maksudnya ya diikuti juga nih kalau cos disini ya gak pakai negatif ya nah udah berarti ini adalah nilai p nya ya fv nya maksud saya nah jadi tadi integral sin 2x yang ini kan sama dengan v ya harusnya jadi ini adalah v nya oke oke kita sudah peroleh u du dv dan v sekarang saatnya kita substitusi kita masukkan ke rumus tadi yaudah boleh ditulis dulu apa fungsi awalnya ya x sin 2x dx itu kita ubah jadi integral dari u dv dimana udv itu kita ganti ke rumusnya boleh ya ke sini agak ke sini dikit aja ya ini ya sama dengannya u nya adalah sorry rumusnya dulu deh supaya semakin tambah ingat gitu ya rumusnya adalah up dikurang v integral v du nah u nya apa u nya adalah x ya lihat ke atas x v nya adalah yang ini dikali min setengah cos 2x dikurang integral v v nya min setengah cos 2x dikali du du nya yang ini tadi nah udah sekarang kita selesaikan sebenarnya ini udah ya udah dalam bentuk fungsi nah ini yang belum ini yang kita selesaikan jadi ada dua kali mengintegral ya banyak kali ya dua kali ya mengintegralkan disini oke tulis lagi ini negatif setengah x ya bisa ditulis dikali cos 2x nah ini kurang dengan kurang bisa jadi tambah setengah nah cos integral cos 2x nah tadi ingat ya formula yang ini nah formula yang ini kalau misalnya cos nah berarti ingat integral cos apa integral cos x itu untuk umum ya itu adalah sin x tambah c nah jadi disini kalau mengikuti formula yang ini ya kita bisa tulis hasil integralnya adalah nah ini yang setengah yang ini ditulis ke depan ya jadi kita punya integral cos 2x dx aja sehingga ya sebentar dulu nah integral cos 2x adalah nah ikuti di nih setengah ya 1 per a nya adalah 2 ya nah setengah nah karena dia disini gak pakai negatif yaudah langsung aja sin sin 2x tambah c nah ini bisa diganti jadi 1 per 4 ya jadi 1 per 4 yaudah ini jawabannya ya ya kita lanjutkan untuk soal yang keempat nah disini kita punya ya 2 komponen juga ya kita bisa jadikan ini dv ini u langsung aja u nya sama dengan x du nya adalah dx dv nya adalah e pangkat x dx untuk mencari v kita integralkan ya nah integral dari e pangkat x ini udah masuk bentuk baku langsung aja ya e pangkat x tambah c tapi ini boleh gak ditulis c nya dulu nah lanjut kita ganti dia ke bentuk umum ini integral u dv dimana rumusnya adalah uv ya gak usah ditulis lagi nih u kali v x dikali e pangkat x dikurang integral v du v du ya v nya adalah e pangkat x du nya adalah dx nah oke nah kita bisa langsung cari nih bisa langsung cari bahwa e apa yang integral sebelah sini nya itu bentuk umum atau bentuk baku jadi bisa langsung dicari integral nya ini e pangkat x tambah c sehingga hasilnya adalah x boleh nih terserah mau disederhanakan juga boleh e pangkat x nya boleh di apa dikeluarkan tinggal x plus e kurang 1 ditambah c seperti itu ya nah lanjut untuk soal yang kelima nah soal yang kelima siapa yang akan kita jadikan u siapa yang akan kita jadikan dv nah disini fungsinya sama-sama gak lin apa ya fungsi trigono sama eksponensial ya nah sebenarnya disini kita bisa coba-coba dulu sebenarnya ya kalaupun misalnya nanti pada akhirnya ada yang ternyata mentok gitu ya di oh ini integral lagi nih dan integral nya perlu teknik yang lain lagi gitu ya gak apa-apa jadi semuanya itu sebenarnya gak gak harus pasti u nya ini v nya ini gak gitu jadi kita perlu coba-coba gitu nah disini pertama coba ya kita ambil ini ini yang jadi u ini yang jadi dv nah ketika kita ambil u nya e pangkat x jadi du nya nanti adalah e pangkat x dx ya karena integral dan turunan dari e pangkat x ini sama kemudian dv nya adalah sin x dx nah kalau mau cari v integralkan kedua ruas nah ingat integral sin tadi apa negatif cos x sudah sekarang kita substitusi ke formula dari parsialnya oke dx nah sama dengan ya integral u ya langsung aja ya ini kan rumusnya integral u dv sama dengan v sorry u v dikurang integral v du nah v nya adalah negatif cos x yang ini jadi negatifnya boleh ditulis di depan ya cos x dikurang integral v du negatif cos x du nya adalah e part x dx nah dari sini coba kita apa sederhanakan ya ininya operasinya jadi ini bisa ditambah ya negatif sama negatif nah ini balik lagi nih ke e pangkat x cos dx cos x dx nah ini kan ibaratnya perkalian eksponensial dengan si ini lagi siapa namanya si trigono lagi nah yaudah kita coba selesaikan ini dengan cara yang sama dengan cara parsial maksud saya kalau tadi kan ada yang kita gunakan substitusi ya kan contoh yang ini tadi yang mana ya yang ini nih kalau ini kan substitusi yang kita gunakan ya kan yang ini juga sebenarnya substitusi nah kemudian kalau yang ini langsung ya bentuk baku nah kalau yang ini sebenarnya pakai substitusi juga ya substitusi juga benarnya nah kebetulan nah ini nih ini bentuk baku ya kan kalau ini ternyata dia perlu parsial lagi nah gak apa-apa gak masalah gitu nah coba diparsialkan sekali lagi ya untuk khusus yang untuk yang ini coba saya pakai warna yang lain ya supaya jelas nah disini integral dari e pangkat x cos dx nah ini u nya sama ya kita ambil yang ini ini adalah dv nya jadi oke cari sini u sama dengan e pangkat x du adalah e pangkat x dx kemudian dv adalah cos x dx lalu v nya kita integralkan kedua ruas integral cos dx adalah negatif sin x ya nah lalu eh sorry sorry ini sin aja ya nah dari sini kita masukkan ke formula si ini parsial jadi kita bisa tulis langsung aja ya e pangkat x cos x dx itu adalah u kali v e pangkat x di kali v ya di kurang integral v du sin x du nya adalah e pangkat x dx oke nah dari sini kita sebenarnya punya e pangkat x sin x di kurang nah ini kalau kita letaknya e nya di depan kemudian x ya ini apa perlu parsial lagi kenapa karena e pangkat x nya eksponensial ini trigono gitu apakah akan ya ini nanti balik lagi gitu ya nah coba ini itulah yang namanya perlu latihan karena nanti akan ada soal-soal yang memberi kita apa ya namanya pengalaman gitu ya bahwa setiap soal itu dikerjakan dengan berbagai trik seperti itu nah kita ini suku yang terakhirnya ini dengan bentuk soalnya sehingga kita bisa nanti mengoperasikan mereka nah jadi sampai di sini ya tadi kan kita mencari yang ini nah ganti hasilnya ini ke si dia oke coba kita ganti ya integral dari e pangkat x sin x dx ya yang ini tadi fungsi awalnya itu sama dengan yang ini ya negatif oke negatif e pangkat x cos x ditambah nah untuk yang bagian ini ya yang bagian yang ini kita ganti jadi ini nih oke bisa ya e pangkat x sin x dikurang integral e pangkat x sin x dx nah oke sekarang masing-masing suku yang ada integral e pangkat x sin x dx nya digabungkan atau disatukan dia di dalam satu ruas berarti ini pindah ya ke sini sehingga ini jadinya 2 integral e pangkat x sin x dx sama dengan nah ini min e pangkat x cos x gitu ya atau e pangkatnya boleh dikeluarkan ya karena ini kan udah dua-duanya udah beruntuk fungsi nih nah jadi e pangkat x nya boleh dikeluarkan nah ini kan ada negatif nih jadi suku yang ini duluan boleh juga sin x lalu disini dikurang cos x nah yang kita mau cari sebenarnya tadi apa adalah integral dari fungsi e pangkat x sin x dx kan yaudah berarti angka 2 disini kita bisa pindah ruas sehingga integral e pangkat x sin x dx nya bisa kita cari dengan cara e pangkat x dikali sin x dikurang cos x dibagi dengan 2 nah ini nih hasilnya oke ya bisa ya trik ini jadi ini 2 kali pengintegral apa 2 kali oke jangan disini jadi yang si nomor 5 ini kita melakukan 2 kali par parsial 2 kali parsial gitu ya nah gimana untuk nomor 6 nah coba ya kita selesaikan juga nomor 6 ini untuk nomor 6 ini adalah perkalian dari si x pangkat 2 dengan e pangkat x nah sebenarnya kita bisa cek dulu sih ini harus pakai parsial kah gitu apakah ini gak bisa pakai substitusi gitu ya sebenarnya bisa nih dicek dulu kalau kita mau pakai substitusi kita mau siapa yang jadi u nya misal kita jadikan u nya itu kalau kita mau jadikan u nya itu e pangkat x ya sama aja ya kalau kita mau pakai apa yang disubstitusi atau yang diganti itu u nya itu adalah x ya nanti du nya 1 yang x pangkat 2 gak bisa disederhanakan seperti itu coba kalau x pangkat 2 gimana ya du nya jadi apa x ya ya sama aja karena fungsi pengali x pangkat 2 nya ini adalah e pangkat x jadi si 2x ini tetap gak ada teman gitu dx kan ini dx nih nah apa temannya dx ini bukan fungsi linear tapi eksponensial nah pada akhirnya kita tetap harus menggunakan mencoba sebenarnya belum tentu juga bisa diselesaikan dengan parsial sebenarnya tapi kita coba menggunakan parsial nah disini kita bisa ambil ya fungsi yang yang lebih sederhana ya boleh lah kita sebut lebih sederhana ya gak sederhana atau enggak itu relatif tapi disini kita bisa coba yang jadi u itu adalah x pangkat 2 jadi du nya adalah 2x ya dx lalu dv nya adalah e pangkat x dx ya untuk mencari v kita bisa integralkan kedua ruas sehingga ini adalah e pangkat x ya ingat ya integral e pangkat x sama dengan fungsi si e nya itu lagi gitu ingat ya nah kemudian kita bisa langsung tuliskan bahwa integral dari x kuadrat e pangkat x dx itu mengikuti formula dari parsial yaitu uv dikurang v du integral v du nah u nya apa u nya adalah x pangkat 2 kemudian v nya adalah e pangkat x kurang integral dari v nya e pangkat x du nya ini dikali 2x dx ya oke dari sini kita punya x kuadrat e pangkat x ya kemudian dikurang nah dari sini kita punya perkalian lagi nih perkalian fungsi linear dengan eksponensial nah jadi kita harus menyelesaikan integral ini dengan cara apa seperti itu ya nah 2 nya boleh dikeluarkan 2 integral x e pangkat x dx nah di sini kita bisa lihat ya bahwa kalau kita pakai yang jelas bentuk baku bukan dia bukan bentuk baku nah dengan cara substitusi bisa gak ya berarti kita coba ya kalau kita ganti u nya adalah x ya berarti nanti dx untuk jadi du si ini gak ada gak ada gak ada persamaannya gitu jadi kita coba ini pakai parsial integral oke 2 nya gak usah dibawa aja integral dari x e pangkat x dx di sini kita ambil u nya adalah x du nya adalah dx ya kemudian dv nya adalah e pangkat x dx v nya adalah ya ini diintegralkan kedua ruas e pangkat x dx lalu kita bisa cari integral x e pangkat x dx itu adalah u v u nya x ya dikurang e dikali v nya e pangkat x dikurang integral v du v nya e pangkat x ya sorry ini udah gak ada dx nya lagi dikali dx eh ya du ya du yaitu dx oke di sini kita punya ya ini nih bentuk integral terakhirnya sudah bentuk baku yaudah berarti ini langsung e pangkat x ya tambah c nah ternyata suku terakhirnya ini bisa diselesaikan dengan parsial bentuknya akhirnya seperti ini yaudah sekarang kita tinggal substitusi ke bentuk asalnya gitu ya jadi kita memang melakukan integral parsial dua kali gitu tapi sebenarnya dalam menyelesaikan integral parsial memang kita melakukan integral itu dua kali tapi tekniknya yang berbeda-beda seperti itu ya oke saya salin ulang lagi yang ini jadi gitu ya ya sebagai pembina aja ya jadi jadi integral x pangkat 2 e pangkat x dx itu adalah ya tulis aja ini lagi ya yang ini x kawadrat e pangkat x dikurang 2 ya 2 nya tadi kan gak dibawa nih nah hasil dari yang sebelah sini tadi kan yang ini nih berarti adalah hasilnya apa kali x e pangkat x dikurang e pangkat x ditambah c nah oke sekarang ini jadinya x kawadrat e pangkat x dikurang nah ini bisa dikalikan ke dalam aja ya 2 x e pangkat x dikurang 2 e pangkat x nah yang c ini kan 2 dikali c nih yaudah boleh diganti konstantannya jadi yang lain misalnya k boleh juga ya nah jadi pada akhirnya kalau mau disederhanakan lagi juga boleh e pangkat x nya dikeluarkan boleh sehingga yang tersisa adalah e kawadrat dikurang 2 x dikurang 2 ditambah k nah ini hasil dari integral e kawadrat e pangkat x dx gitu jadi sebenarnya apa sih kesimpulannya ya jadi kesimpulannya dalam menyelesaikan teks apa menyelesaikan integral suatu fungsi itu ya kita perlu cek dulu sebenarnya kita gak bisa mengkalkul apa mengelompokkan ya oh ini pasti integralnya apa tekniknya substitusi ini pasti tekniknya parsial enggak kita dikasih fungsi terus disuruh mengintegralkan kita benar-benar gak tahu tuh ini pakai apa nah kita perlu cek dulu dari yang paling sederhana seperti itu ya kita cek dulu dari yang paling sederhana yakni oke mungkin saya bisa tulis disini kali ya nah jadi kalau diberikan satu fungsi nah ini nih integral satu fungsi fungsi dx misalnya atau bisa lah ditulis fx ya nah disini kalau misalnya kita gak tahu nih fungsi ini apakah bisa dicelesaikan dengan cara apapun hal pertama yang perlu kita cek adalah cek dulu dia memenuhi bentuk baku enggak gitu nah kalau iya yaudah kita selesai bisa langsung pakai rumus bentuk bakunya aja tapi kalau misalnya ini gak gak bisa ini gak bisa kita langsung coba teknik yang kedua substitusi nah coba teknik substitusi ya kalau bisa yaudah ini udah udah sampai sini udah yaudah eh ternyata substitusi juga gak berhasil yaudah cara ketiga pakai parsial ya kan capek cek satu-satu gitu nah makanya sebenarnya untuk mencek substitusi bisa atau enggak itu kita gak harus ya bukan gak perlu tapi gak harus mencobanya gitu tapi makanya latihan soal itu penting seperti itu ya dari sini aja kita bisa lihat nih oh disini pangkatnya disini pangkatnya satu ya maksudnya isi dalamnya ya kalau diturunkan ya udah pasti gak bisa nih gitu ya gitulah intinya gak ada turunannya yang bisa dipasangkan nih dengan tdx seperti itu atau ini satu lagi jadi intinya itu kita bisa merasakan bahwa substitusi itu bisa atau enggak itu ya selain dari kita coba ya kita bisa melihat sebenarnya kalau kita udah sering ngeliatin soal ya tapi jangan ini kalau kita ragu ya kita coba seperti itu ya nah dari parsial ini nah untuk parsial ini dia memang tidak cukup menggunakan satu cara saja justru sebenarnya parsial ini dia punya formula ya dimana dalam formulanya ini terdapat integral gitu terdapat integral apa teknik integral lainnya ya bisa juga pakai bisa juga dia formulanya itu punya ya punya bentuk integral ya bentuk integral dimana dia bisa dikerjakan dengan bentuk baku lagi ya bisa dikerjakan dengan substitusi lagi bisa dikerjakan dengan parsial nah karena disini kita baru sampai parsial ya tekniknya ya kita bisa pakai tiga cara ini padahal sebenarnya tekniknya banyak ya gitu nah seperti itu jadi kalau misalnya menemukan soal ketika disuku disuku apa sudah dikerjakan dengan menggunakan parsial ternyata nanti di bentuk integral terakhirnya ini memerlukan parsial terus kalian berhenti gitu enggak kerjakan aja gitu seperti itu ya oke jadi pada akhirnya dalam substitusi integral jika bentuk yang anda temukan sudah baku ya tuliskan jawabannya gitu seperti yang saya sebutkan tadi nah jika bukan gitu ya bukan bentuk baku ya carilah bentuk substitusinya maka nanti yang akan mengubah bentuk baku gitu jadi cari bentuk substitusi sehingga nanti dia sudah berbentuk baku lalu selesaikan nah jika substitusi yang anda coba tidak berhasil juga nah cobalah cara lain seperti itu ya misalnya dengan parsial nah jadi kemampuan untuk melakukan ini ya memang membutuhkan banyak latihan seperti itu ya oke hanya sekian pembahasan mengenai integral parsial semoga bisa dipahami sekali lagi silahkan dicoba semua soal-soal di buku yang mana bukunya itu sebenarnya sudah ada ya kunci jawabannya jadi bisa dicek jawaban kalian itu benar atau salah oke untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya